Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Youtube Bertemu kembali bersama saya di Virgo Channel Kali ini kita akan bongkar paket servisan yang datang hari ini Sebelum kita lanjut Bagi yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe Dan aktifkan notifikasi loncengnya Gak usah lama-lama, yuk langsung saja kita bongkar Ini adalah PS3 Slim seri 20 atau seri 2000 Katanya PS3 ini sering kalimatis saat dimainkan Terlebih jika game yang dimainkan tersebut adalah GTA 5 atau game perang Untuk mengetahuinya sebaiknya kita hidupkan terlebih dahulu Oke saat ini kita baru di awal Jadi sebaiknya kita cek terlebih dahulu di menu informasi internalnya Disini tertulis suhu RSX dan selby masih dalam batas aman Yaitu di bawah 70 derjat Dan ini masih sekitar 1 menit sejak dihidupkan Lanjut kita tes dulu game GTA 5 Setelah kita hidupkan lebih kurang 5 menit Kita bisa cek kembali suhu dari PS3 ini Ternyata memang benar Suhunya naik ke angka 70 lebih Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi Kipasnya juga naik ke angka 90% lebih Sudah pasti bunyinya sangat basic sekali Kalau gejala seperti ini Biasanya disebabkan oleh thermal pasta yang sudah kering Dan tidak mampu lagi menghantarkan panas dengan baik ke pendingin Kita bongkar terlebih dahulu mesinnya Agar kita tahu pasti apakah benar hal ini disebabkan oleh thermal pasta yang kering Ternyata PS3 ini sudah pernah diservis sebelumnya Hal ini terlihat dari cangkang besi yang sudah lepas Dan kondisi thermal pasta yang berantakan Jadi ini penyebab utama mesin ini cepat panas Sebaiknya kita bersihkan terlebih dahulu sisa pasta yang menempel Baik di IC ataupun di cangkang besi yang sudah terlepas Terima kasih telah menonton! Jika sudah bersih seperti ini Kita bisa oleskan pasta di bagian tengah IC RSX dan selby Oleskan secukupnya saja ya Dan jangan terlalu banyak Selanjutnya kita pasang kembali cangkang besi di IC tersebut Sambil ditekan sedikit di bagian tengah Agar thermal pastanya menempel dengan baik Lalu kita pasang pada besi pendinginnya Letakkan posisi mesin di bawah Agar cangkang besi tidak bergeser saat dipasang Lanjut kita pasang desing seperti biasa Setelah itu kita bisa nyalakan kembali PS3 nya Setelah hampir 2 jam Kita bisa cek kembali kondisinya Dan akhirnya PS3 kembali ke kondisi awal Bahkan suhu atau panas tidak naik lagi Berarti pemasangan thermal pasta sudah benar Sekian video tutorial dari saya Jika kalian suka silahkan like dan subscribe channel ini Agar tidak kehilangan informasi penting lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!